Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan berjumpa lagi di perjalanan kedua kita untuk PKBB IT Course, Pengembangan Kreativitas Berbahasa-bahasa Berbasis IT. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang silabus dan tujuan mata kuliah. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan language creativity and the use of information technology. Sesuai dengan silabus. Baik, tanpa buang-buang waktu, saya akan mendisplay PowerPoint untuk sesi pertama ini. Kita akan ada dua sesi. Karena Zoom-nya Zoom meeting untuk ini ya. Saya share ini. Oke. Apakah bisa dilihat ininya PowerPoint-nya? Bisa, Bistar. Bisa, Bistar Putri. Bistar, Bistar. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini. Nanti di recording videonya gambar kita tidak ada. Cukup di slide ini saja. Dan yang muncul, yang terkam nanti suara. Suara saya dan suara kalian gitu ya. Baik, ini thumbnail-nya akan saya hilangkan. Thumbnail video. Baik. All right. So, meeting two, pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. Topik kita kali ini adalah concept of language creativity and the use of information technology. Jadi, ini tujuan topik yang meeting kedua ini adalah memberikan konsep atau pemahaman mendasar kepada mahasiswa tentang apa itu language creativity dan juga manfaat dari information technology. The use, the use penggunaannya itu ya. Nah, jadi kita lihat slide berikutnya adalah ini. Jadi, ada dua kata, language and creativity. Jadi, dua kata ini saya ambil definisinya dari Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Dari Kamu Cambridge, agar bisa trustworthy, artinya bisa dipercaya sumber-sumbernya ya. Nah, ada dua kata, language creativity. Ini adalah noun. Reposition compound noun. Language creativity. Kata language ini ada dua pengucapan. Berbasis UK dan juga berbasis US. UK ini United Kingdom alias British. Dan US ini United States atau Amerika Utara. Cara bunyinya kata language ini adalah language. Seperti itu ya. Dan dia terkategori ke dalam kata benda. Bisa, countable. Dan juga bisa, uncountable. C ini artinya countable. Countable ini artinya bisa dihitung. Seperti misalnya languages atau uncountable. Language saja. Untuk definisi dari kata language, silahkan siapa yang mau membaca ini. Definisi ini. Rindu, mister. Rindu, silahkan rindu. Language. A system of communication consisting of sounds, words, and grammar. Or the system of communication used by people in a particular country or type of work. Oke, good. Thank you, Rindu. Jadi menurut Cambridge Learner's Dictionary, kata language didefinisikan sebagai system. Jadi ini kata dasarnya a system. Jadi dia sebuah system. A system of communication. Jadi sistem komunikasi. Consisting of. Yang terdiri dari sound, bunyi, words, kata, dan grammar atau tata bahasa. Jadi tiga ini. Kalau apa itu language ya. Jadi kalau ada bunyi, ada kata, words, dan ada grammar. Kalau bunyi saja bisa nggak jadi komunikasi? Bisa. Contohnya misalnya seperti ini. Atau wow. Nah itu juga language, bahasa. Tapi itu kontekstual sifatnya. Nggak mungkin kita dosan bertanya, siapa yang hadir? Lalu ada yang menjawab. Wow. Kan nggak mungkin. Jadi language dan sistem komunikasi. Jadi dari sound, words, and grammar. Or katanya atau the system of communication used by people in a particular country. Sistem komunikasi yang digunakan oleh orang-orang di sebuah negara tertentu. Seperti misalnya kalau negara kita Indonesia, tentu bahasa yang ada adalah bahasa Indonesia. Indonesian language. Kemudian four type of work. Atau tipe pekerjaan tertentu. Kita lihat contohnya. Jadi si ini dia melakukan penelitian tentang bagaimana anak-anak menyerap bahasa. Acquire language. Ini ada ilmunya dinamakan dengan language acquisition. Kalau dalam linguistik. Jadi acquire language ini sama seperti kalian. Ketika kamu anak-anak, kamu tidak menerima sekolah untuk mempelajari bahasa Mineral Kapol. Tapi kamu hanya mengambil. Ambil saja bahasa Minang Kabau tanpa harus duduk belajar bahasa Minang. Kan gak ada misalnya belajar dulu sama Ete. Belajar bahasa Minang. Itu karambia. Itu salah lawa. Kalau itu pisau. Pisau untuk apa? Ngarik lawa. Tidak ada kan. Jadi diserap seperti itu bahasa Minang Kabau. Contoh kedua. Apakah kamu berbicara bahasa asing? Begitu. I'm hopeless at learning languages. Hopeless. Hopeless ini maksudnya pastrah. Udahlah mau jadi apa. Ini hopeless. Kita jangan hopeless. Kita harus full of hope. Penuh harapan. At learning languages. The English language. Ini bahasa Inggris. Kemudian legal or technical language. Ini bahasa teknis seperti komputer. Ada pula bahasanya akutansi. Ada bahasanya biologi. Ada bahasanya seperti misalnya sel. Kalau kata-kata sel di biologi. Artinya sel terkecil dari tubuh manusia. Tapi kalau kata sel di bidang politik misalnya. Sel itu bisa penjara. Sel. Dia sudah masuk sel. Atau kalau misalnya di bidang teknologi. Sel tersebut bisa mengarah ke cellphone. Seperti itu. Jadi bahasa itu dia sistem. Dia punya kata bahasanya sendiri. The language of business. Bahasa business. Dan Java and Perl. Are both important computer programming languages. Systems of writing instruction for computers. Jadi mungkin kalian pernah dengar istilah bahasa pemograman. Bahasa Java. Itu juga bahasa. That's also language. Jadi konsep ini. Konsep tentang bahasa ini kan luas. Nanti kita mengaitkan dengan bahasa seperti apa yang dimaksud. Dan kita lihat konsep dari creativity. Konsep ini. Kalau creativity. Ini berdasarkan dari kata creative. Creative, create. Juga punya bunyinya tersendiri. Dari UK dan US. Creative. Creative. Kalau ini juga kreatif. Artinya, producing or using original and unusual ideas. Ini dia kalau dinamakan dengan kreatif adalah seseorang tersebut bisa memproduksi atau menggunakan ide-ide yang baru, original, dan tidak biasanya. Yang dimaksud dengan unusual ideas. That's creative. Misalnya seperti ini. Contohnya, ini saya kemarin kan saya ini casingnya, mau saya bikin ini seperti ini. Ini kertas kado. Orang nggak tahu ini kertas kado. Tapi saya dimasukkan ke casing. Itu dimaksud dengan kreatif. Jadi makna kreatif adalah original dan unusual. Itu sebabnya kalau mahasiswa yang mencontact, yang menjiplak, kemudian yang mengambil ide-ide orang lain, itu tidak termasuk kreatif. Jadi kreatif, you are the owner of the idea. You have that. Contohnya, creative person, artist, or designer, programmer, creative talents, or creative powers, or creative abilities, dan yang ketiga, creative thinking. Nah, tiba di sini, ada nggak yang tahu apa itu creative thinking? What is it? Siapa yang mau jawab? Indah, mister? Ya, silakan, Indah. Yang dimasukkan dengan creative thinking itu berpikir kreatif. Kreatif, gitu. Nah, PPK kreatif itu seperti siapa? Misalnya, mister, kita tuh kayak, biasanya, contohnya aja, kayak misalnya kita melihat sepeda, mister, ya. Jadi kita berpikir, kalau sepeda itu biasa aja, kan, mister, ya. Kalau orang kreatif, dia pasti berpikir, coba sepeda ini, dia nih, sepeda ini menjadi sepeda yang lebih, apa namanya, mister, ya? Bisa untuk kayak sepeda listrik, gitu, kan. Menciptakan sepeda listrik, kayak gitu. Jadi itu kan termasuk dalam berpikir kreatif juga, gitu. Kebalah saya membuat sepeda listrik, gitu. Betul. Kayak gitu, mister, ya. Betul, betul. Jadi yang dinamakan dengan kreatif, boleh juga kita kita menambahkan ide baru ke hal yang sudah ada. Kalau Indah bilang, tadi kan contoh sepeda kan itu sudah ada, tuh. Jadi Indah menambahkan, oh, daripada dikayu seperti itu, mungkin dia kan sepeda listrik, misalnya. Sepeda juga. Iya, di gas. Di gas, atau dia dikayu dua, tiga kali, tapi menyimpan energi, misalnya. Energi kayu itu disimpannya, energi kinestetik, baterai, terus jadi kayak tenaga dorongnya lebih kuat, gitu. Bisa juga. Nah, itu disebut dengan kreatif. Nah, kreatifiti, ada akhiran katanya, eti. Ini kita ambil juga dari tamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Ada di UK dan US. Ini bunyinya adalah kreatifiti. Kalau UK. Kalau British, ada i di sini. Kreatifiti. Nah, kalau United States, kreatifiti, ada e di sini. E lemah, gitu. Kalau yang kita, misalnya, Indonesia kan, mengapa. Tidak ada, mengapa. Kenapa. Kenapa. Kebanyakan orang berkata, kenapa, mengapa. Kemudian, peta, atau peta. Peta, ya. Seharusnya, kenapa. kemudian, mengapa. Mengapa, atau mengapa. Nah, di sini, maka menjadi kreatifiti. Kreatifiti. Dengan kreatifiti. Beda, ya. Jadi, so you have to choose which one that you would like to follow. Whether you need to follow the UK or the US, it depends on your option and preference. Kemudian, kreatifiti ini juga disebut dengan kreatifness. Kreatifness, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal kreatif. Misalnya, kalau anak-anak yang, misalnya, nggak mau diem, ini ada aja yang dikerjakannya, ini, ini, ini. Kalau itu menarik, berarti anak-anak yang kreatif. Nah, tinggal kita mengarahkannya lagi seperti apa. Itu contohnya. Jadi, ada kreatifness. Too many rules might dead and creativity. Do you agree with that? Ketujuh? Atau tidak? Too many rules might dead and dead. Ini dead, dead. Dead ini mematikan. Dead and creativity. Do you agree or not? ada diem? Too many rules might dead and creativity. Ini maksudnya, terlalu banyak aturan berkemungkinan mematikan kreatifitas. Apakah iya atau tidak? Iya, mister. Iya, mister. Oke, berarti sudah tiga mahasiswa bilang seperti itu. Ini katanya adalah too many rules terlalu banyak aturan. Makanya, kalau terlalu banyak aturan, itu bisa mematikan kreatifitas. Kalau aturan itu yang pokok-pokok dapati pentingnya saja. Selebihnya, boleh kreatif misalnya, mau bikin gambar. Aturannya adalah jangan gambar foporno, jangan gambar vulgar. Kalau kata-kata seperti itu, kalau menurut pribadi saya sih gak ngaruh. Itu tergantung orang yang melihat memaknai apa yang mereka lihat. Gambar-gambar murau seperti itu ya. Tapi kalau misalnya gambar berbau melanggar norma-norma atau adat-adat istiadat, ya itu berarti gak kreatif lagi. Kreatifitas, ingenuity, dan flair adalah songwriter's real talent. Di sini, kreatifitas ini maksudnya kreatifitas, ingenuity, kemurnian dalam berkarya, kemudian flair, flair ini maknanya sama seperti tingkat ketelitian dalam berkarya. Ini bakat sebenarnya dari songwriters, penulis lagu. Penulis puisi beda dengan penulis lagu. Kalau dalam lagu ada penulis lirik lagu, nanti bekerjasama dengan musisi atau komposer dan bekerjasama dengan vokalis namanya. Seharusnya singer itu disebut dengan vokalis, bukan singer. jadi labungan tiga itulah yang menghasilkan lagu. Tapi ada juga yang ketiga-tiganya dia berperan musik dia juga, lagu liriknya dia juga, menyanyi dia juga. Mungkin bisa kalian sebut. Contohnya paling dekat itu Meli Guslow misalnya. Atau Erwin Gutawa misalnya. Banyak contoh-contoh lagi bisa kalian lihat. Ini tentang kreatifitas. Sekarang kita lihat bisa gak kalian menggabungkan definisi language dengan kreatifitas itu. Muncul pertanyaan. Apa yang bisa kita definisikan dari makna language kreatifitas? Apa yang bisa menjawab? Dari dua konfigurasi, language itu sistem of communication sementara kreatifitas adalah producing original ideas. Siapa yang bisa pilihkan keduanya? anyone? I'll give you time for five minutes. Lima minit. language creativity. Apa itu? tidak mau jawab. Tidak mau Baik, kalau gitu kita definisikan sama-sama. Language creativity, kalau secara sederhana adalah kreatifitas seseorang di dalam menggunakan bahasa. Itu yang disebut dengan language creativity. jadi berpikir sederhana saja. Language creativity jadi berarti artinya kreatifitas seseorang, pasti seseorang yang mungkin kreatifitas seekor gajah tidak mungkin, kreatifitas seekor semut tidak mungkin, pasti manusia. Kreatifitas seseorang di dalam menggunakan bahasa. Itu disebut dengan language creativity. Kemudian kita lihat karena contohnya seperti karya, karya seni, gabung karya seni. Kemudian buku menjadi buku novel. Apa itu buku novel? Bisa kalian definisikan sendiri. Karena kegiatan ini disebut dengan mensintesa konsep. Dan itu perlu dikuasai oleh calon guru. Jadi mensintesa konsep. Misalnya globalisasi, kan kata global, mendunia globalisasi. Kalau misalnya ditambah dengan kata misalnya tul tulisan globalisasi. Bisa kalian definisikan. Ini tulisan, ini globalisasi digabung apa maknanya. Tapi ada pula cara-cara itu. Sekarang kita lanjutkan. Itu konsep pertama tentang language creativity. Berikutnya kita akan melihat makna dari the use of information technology. Information technology ada kata the use, penggunaan. penggunaan kita lihat. Jadi kita tidak membahas tentang alat-alat, jargon-jargon atau difficult items in information technology. No. We don't talk about that. What we talk about is how IT atau bagaimana IT ini digunakan untuk kepentingan proses pengajaran-pembelajaran terutama keterampilan bahasa. Karena tentu kita jangan lari dari bahasa Inggris juga bahasa Inggris sebagai mata kuliah. Kita lihat tata pertama adalah information. Kalau di British bunyinya information. Information. Kalau US information. Inform. Information. Itu bedanya. Infer. Inform. 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 Information. Kalau dalam kelas katanya dia terkategori kepada kata benda yaitu uncountable. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian secara informal katanya adalah info. Sekilas info. Kalau di bahasa Indonesia itu sudah berterima. Tapi kalau bahasa Inggris current info. the latest info. Itu terkategori informal yang harus dipahami. Kita lihat lagi contohnya apa itu informasi. Informasi adalah kata pertamanya ini. Fact about a situation, person, event, et cetera. Ada kata tentang fakta. Ini belum kita masuk teknologi ini. Informasi dulu. Informasi itu sudah pasti adalah fakta tentang sebuah situasi orang, kejadian, dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang yang lagi trend, bukan trend, yang paling banyak dibahas itu siapa yang tahu sekarang lagi yang lagi viral? Yang lagi viral sekarang apa? di Instagram, di medsos, selain halal berbau politik, selain itu. Ada yang tahu? Kalau yang saya lihat kemarin waktu di Instagram lagi viral itu orang yang berjoget-joget pakai latar belakang musik. I like to move it, move it itu. Physically fit. Physically fit. Yang background lagu itu. Itu lagi viral. Itu situation. Atau even fakta. Memang terbukti. Contohnya adalah do you have any information about on train times? Information diikuti dengan kata about atau on. lalu I read an interesting bit or piece of information in the newspaper. Dia membaca sebuah bagian informasi yang sebagainya informasi di koran. For further information, if you want to know more, please contact your local library. If you want to know more, information, please contact this number. Itu keren bunyinya. Jadi, if you want to know more, kalau daripada kita tulis, if you want to know more, tidak bagus. Tapi tulis for further information, please contact this number. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, kata teknologi, ini tidak perlu didefinisikan, sudah pasti alat-alat digital semua adalah teknologi. Apa itu information technology? the science and activity of using computers and other electronic equipment to store and send information. Nah, ini maknanya. Jadi, informasi teknologi, ini disebut dengan ilmu pengetahuan dan aktivitas menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lainnya untuk menyimpan dan menyirim informasi. seperti sekarang ini kita menggunakan zoom. Laptop berarti dia termasuk kepada information, dia masuk ke teknologi. Dari definisi dan konsep tersebut, maka kita lanjut tentang IT. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau ada yang bertanya, saya lanjut. Ini kita lihat, ada hardware, ada software. Pernah dengar kata hardware? Pernah, Mister. Apa itu hardware? Apa itu hardware? Perangkat perangkat keras, Mister. Perangkat keras, good. Perangkat keras, berarti contohnya adalah laptop, kemudian ada PC yang desktop itu, yang ada computer. Kemudian, ini biasanya vendor yang paling terkenal itu adalah Microsoft, yang punya Microsoft. Windows seperti itu. Windows juga, kalian harus tahu ada Windows XP, Windows 2009, XP, kemudian Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Windows 10, Windows 11, yang akan lalu Windows 11. Kemudian, kalau dia, yang kedua, hardware-nya adalah cell phone. Ini hardware yang berkaitan dengan IT, bukan hardware, teknologi, yang lain-lain. Ini khusus dengan information technology yang mengandung informasi. Contoh kedua adalah cell phone. Ini sebenarnya namanya adalah cell phone, bukan smartphone. Smartphone itu pengembangan kosa-katanya menjadi smartphone. Mengalami peliorasi. Oke. Android, contohnya yang di cell phone, kemudian Google. Sementara kalau software, contohnya seperti ini. Adobe Reader DC. Apakah tahu Adobe Reader? Adobe Reader? Adobe Reader? Adobe Reader? Tidak. Kalau Adobe Reader sudah tahu. Ya, Ahmad. Apa itu? Apa, Ramad? Ramad Tidayat. Ini yang Adobe Reader di sini apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi siap. Aplikasi, betul. Software atau istilah lainnya aplikasi. Kenapa disebut dengan aplikasi? Itu dari kata applied. Applied guna. Jadi digunakan. Jadi kalau aplikasi berarti perangkat lunak yang bisa digunakan. Pemograman software dengan aplikasi di bawah software di grade-nya. Kemudian ada Audacity. Adobe Reader ini untuk membaca dokumen PDF. Audacity ini untuk mengedit video. Sorry. mengedit audio. Kemudian ada YouTube live streaming. Kemudian Mendele Desktop atau Mendele Reference Manager. Facebook page. Office Holy Bread. Kemudian InShot. InShot ini untuk mengedit video sekaligus audio atau gambar. Ada Grammar League. Ada Camtasia. Ada Zoom dan ada Canva. kira-kira ada yang enggak tahu enggak dari semua ini? Atau kalian ada tahu sesuatu aplikasi lainnya mungkin selain ini? Silahkan. Selain aplikasi ini ada yang tahu? Banyak, Mister. Banyak. Pasti Teddy Samutra sudah tahu banyak. Ini contoh sebagian saja yang digunakan untuk berbagi informasi untuk menyimpan dan bagi informasi. Mengedit segala macam gambar, tulisan, segala macam. Ini sebagian dari yang saya rasa paling basic untuk bisa dimiliki. Atau audio, video, editing tools. ini banyak lagi tapi biasanya itu berbayar. Yang saya punya kanva, grammarly, kompeten in short. Ini ada beberapa yang tidak berbayar tapi kita membayarnya dengan iklan. Iklan berputar itu sebenarnya kita membayarnya dengan waktu. Baik. Kita lihat berikutnya. Jadi ini ada hardware, ada software. ini kita lihat di sini ada buku karena meeting kedua masih teori. Ada buku judulnya Use of sorry, judul bukunya adalah Integrated E-Learning Implication for Pedagogy, Technology and Organization. Ada tulisannya seperti ini. Kemudian nanti judulnya adalah An Introduction to Integrated E-Learning yang diedit oleh Wim Joshem, Jerron Van Merienbu, dan Rob Rob Copper. Karena ini baru sesi pertama, jadi kita cut sampai di sini sesi pertama. Nanti kita akan ulang lagi di sesi kedua, di invitation yang sudah saya kirimkan. Itu kita mulai setelah 5-10 menit dari sekarang. tapi sebelumnya untuk yang ini ada yang mau bertanya? Kalau Mendeley kalian sudah tahu? Belum, Mister. Belum, enak. Mendeley ini sekarang lagi digalakkan oleh Ristek Dikti untuk digunakan oleh dosen dan juga mahasiswa di dalam menulis karya ilmiah. Kalau bagi mahasiswa tentu untuk menulis skripsi. Ini kalian download saja dulu aplikasi Mendeley Desktop. Ini juga ada di HP. Tapi biasanya lebih enak itu menggunakannya kalau kita di Microsoft Word langsung terintegrasi dengan Mendeley. Dan juga kalian perlu install juga Grammarly. You need to install this meskipun ada aplikasi yang gratisnya, tidak berbayar. But at least you have to know grammar first. Karena Grammarly hanya memberikan opsi pilihan. Akhirnya kita menentukan. Nanti saya akan kasihkan contoh penggunanya di meeting berikutnya. Sesi pertama saya stop share di sini. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Demikian. I'll see you again sesi kedua di Zoom. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.